Seorang pria pengaman jalanan di kota Medan terekam kamera menusuk ban mobil di persimpangan jalan Gatot Subroto, kota Medan. Aksi ini diduga karena sopir maupun penumpang di dalamnya tidak merespon dan memberinya uang. Dalam video yang beredar, awalnya pria bertopi, kaos hitam dan celana pendek ini berdiri di sebelah kiri mobil travel sambil memegang alat musik di tangan kirinya. Tak lama kemudian dia mengambil diduga pisau dari alat musiknya, lalu mengetukannya ke kaca lalu menusukannya ke ban mobil sebelah kiri. Usai menusuk ban mobil, pria ini langsung berjalan melenggang meninggalkan lokasi. Menurut warga, pengamen ini juga mau menggoreskan benda tajam atau alat musiknya untuk membuat kendaraan lecet, jika tak diberi uang. Saat dikonfirmasi, Kapol Sek Sunggal Kompol Chandra Yuda mengaku belum menerima laporan tersebut. Dia meminta agar masyarakat yang merasa dirugikan segera melapor ke Pol Sek Sunggal. Saat ini pihaknya masih menyelidiki dan mencari pengamen jalanan yang terekam menusuk ban mobil pengendara karena tak diberi uang. Terima kasih telah menonton!